Assalamualaikum student grade 1 How are you? I hope you are very well And I hope you will always happy and healthy everyday Student, today you meet again with Miss Lydia in math class Today we will learn about subtraction with intent Jadi hari ini kita akan membahas pengurangan Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan Hari ini kita akan membahas tentang pengurangan Are you ready for study student? Yes, I'm ready Miss Yay, semuanya sudah siap Kalau sudah siap, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar ya Angkat kedua tangan teman-teman Dan kita akan berdoa Let's pray together Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilma Warazukani fahma Ya Allah give me knowledge and intelligence Amin Alhamdulillah Today we will start our study with pray Semoga Allah memberi kelancaran dan kemudahan untuk kita semua dalam menuntut ilmu Nah teman-teman Teman-teman Look at the picture There are so many students in this picture Kalau disini bisa kita lihat Ada kata-kata There are ten balls One take away four balls Jadi disini ada sepuluh mangkuk Satu orang membawa empat mangkuk Jadi sisanya ada berapa mangkuk teman-teman? Tinggal sepuluh dikurang empat Amiya goes into her garden to pick some flowers Nah jadi disini ada Amiya's garden There are eight roses Touch the roses to pick them There are eight roses Disini ada delapan mawar Sekarang kita coba tekan ya mawarnya ya One One Two Two Three She picks three roses How many roses are left? Nah sekarang ini ada tiga bunga mawar yang dipegang Eight minus three is five There are five roses left Ya teman-teman Jadi awalnya ada delapan mawar Tiga mawarnya diambil oleh Amiya Maka sisanya berapa teman-teman? Kita hitung ya bersama-sama One Two Three Four Five Five Jadi sisanya ada lima mawar Tiga mawar Subtraction within ten There are so many students in the canteen There are boys and girls There are five boys Two boys are standing How many boys are sitting? Five Take away two Equals three Three boys are sitting Ya jadi ada lima anak laki-laki Dua dan tiga sedang duduk There are four girls Three girls are talking How many girls are reading? Four Take away three equals one One girl is reading One girl is reading Ada empat anak perempuan Tiga dan satu sedang membaca buku There are ten bowls Four bowls are taken away How many bowls are left? Ten Take away four Equals there are six bowls left Sepuluh mangkuk Empat mangkuknya diambil Makanya ada enam mangkuk Selanjutnya kita akan membahas Meaning of subtraction Let's see this There are six chocolates on a plate Jadi ada enam coklat yang ada di piring ini Jenis takes away two chocolates Jenis mengambil dua coklat Sekarang how many coklat are left on the plate? Jadi ada berapa sisa coklat yang ada di piring ini? Let's subtract two from six Jadi kita akan menghitung Kita akan mengambil dua dari enam Kata Jenis I take away two chocolates and come back Kita akan menghitung mundur Jadi disini six Kemudian kita akan Untuk coklat yang diambil Diberi silang teman-teman Diberi silang ini dua Karena dua yang diambil Maka diberi silangnya dua Jadi kita hitung mundur sampai dua kali Six Six ya disini ada six Berarti kita hitung menjadi five and four Jadi there are four chocolates on the plate Jadi sisanya ada empat coklat Karena dua coklatnya sudah diambil jenis Nah seperti ini teman-teman Jadi tadinya awalnya Awalnya ada enam coklat Kemudian diambil jenis dua coklat Maka four chocolates are left on the plate Jadi sisanya ada empat coklat Selanjutnya disini ada subtraction For finding a part Jadi sama seperti number bonds Ya sama seperti number bonds Yang sudah teman-teman pelajari Disini there are egg fruits Three are apples The rest are mangoes Jadi ada delapan buah Tiga buahnya apple Dan sisanya mangga Maka disini kita tuliskan Paling atas Di lingkaran paling atas Adalah angka delapan Kemudian di lingkaran sebelah kiri Yaitu jumlah dari apple Tiga Nah disini jumlah dari mangga Belum diketahui jumlahnya berapa How many mangoes are there? Nah belum diketahui Jadi caranya Let's subtract three from egg Jadi ayo kita Ayo kita kurangi tiga dari delapan Maka delapan dikurang tiga Hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah lima Betul sekali Jadi three and five make egg Jadi tiga dan lima Akan membuat angka delapan Jadi there are five mangoes Nah disini ya teman-teman Ini tadi yang delapan buahnya Tiganya adalah apple Dan limanya adalah mangga Jadi delapan sama dengan tiga dan lima Jika ditambahkan Atau delapan dikurang tiga sama dengan lima Nah disini coba ya Kita ini Use subtraction to complete the number bond Nah disini ada angka tiga Jumlahnya tiga Kemudian disini sudah diketahui dua Maka disini berapa ya teman-teman? Caranya teman-teman kurang nih Tiga dikurang dua Hasilnya adalah Satu miss Betul sekali Coba kita tulis satu ya Oke Kemudian yang ini Kita cek Betul Kemudian yang ini Disini lima ya Jumlahnya lima Kemudian disini empat Nah disini berapa ya teman-teman? Ayo caranya gimana? Caranya teman-teman kurangi Lima dikurang empat Hasilnya adalah Dua miss Coba kita tulis dua Kita cek ya Salah teman-teman Ternyata bukan dua Coba kita hapus ya Berapa hasilnya yuk Hasilnya adalah Satu Betul sekali Kita cek Betul Nah kemudian Yang ini ya ada angka tujuh Seven Nah yang pertama yang diketahui yaitu angka dua Maka kita kurangi Tujuh Dikurang dua Berapa teman-teman? Tujuh dikurang dua Hasilnya adalah Lima Betul sekali Kita cek Yeay Betul Nah coba Teman-teman Oke teman-teman Please open your workbook Part 1 Yang 1A Page 53 Nah disini Ada Worksheet Ya Worksheet yang harus teman-teman kerjakan Disini teman-teman lihat Look at each picture and fill in the box How many are there left? Jadi teman-teman lihat dulu gambarnya Kemudian teman-teman lihat Ada berapa sisa benda dari gambar tersebut Untuk yang tanda silang Berarti ini sudah diambil teman-teman Jadi tidak usah teman-teman hitung Coba ya Yang A kita hitung Ada berapa gelasnya disini One Two Three Tidak ya teman-teman Yang three sudah disilang Jadi tidak usah teman-teman hitung Jadi ada Dua Dua Kita tulis ya Kemudian yang B Kita hitung lagi yang tidak disilang One Two And three Ya Three Seperti itu teman-teman Nah silahkan Untuk nomor selanjutnya Teman-teman kerjakan ya Teman-teman kerjakan Sampai halaman 54 Selanjutnya Disini Ada Writing subtraction Equation How many flowers Are there left Jadi ada berapa bunga Yang tersisa Let's subtract By counting back Jadi kita akan menghitung Mundur There are five flowers Siti takes away Two flowers Siti mengambil dua flower Maka kita hitung ya Setelah angka lima Berarti Four And three Ya Jadi ada tiga bunga Yang tersisa Kita juga bisa Menggunakan number bond Seman-teman Tadi Ada lima bunga Kemudian Diambil dua Maka Yang tersisa Adalah Tiga Ya Nah Disini Kalau ditulis Yaitu Lima Dikurang dua Sama dengan tiga Tapi Kalau kita baca Menjadi Five minus two Equals three Ya jadi Tanda ambil ini Dalam bahasa Inggris Disebut minus Ya Five minus two Equals three There are three There are three Flower left Jadi Hanya ada tiga bunga Yang tersisa Karena Dua bunganya Sudah diambil oleh Jenis Nah Sama seperti tadi Teman-teman Ini juga ya Ini juga Menggunakan number bond Nah disini Ada Tujuh Mainan Ada tujuh Mainan Kemudian Disini Ada tiga robot Dan Ada empat teddy bear Maka Number bond Nya Tujuh Ya Kemudian disini Yang part one Part pertamanya Ada tiga Dan part keduanya Ada empat Jadi Jika kita tulis Bisa menjadi Tiga Ditambah empat Sama dengan tujuh Atau Tujuh Dikurang tiga Sama dengan empat Kalau kita tulis Yang ini Kalau kita tulis Bisa menjadi Tujuh Dikurang tiga Sama dengan empat Dan Kita baca Menjadi Seven Minus Three Equals Four There are Four Teddy bear There are Four Teddy bear Atau bisa juga Tujuh Dikurang empat Sama dengan Tiga Seven Minus Four Equal Three There are Three Robots Now We will Subtracting Zero From A number How many Peer Are there Left Ya teman-teman Jadi sekarang Kita akan Mengurangi Bilangan Dengan Angka 0 Angka 0 Jadi disini There are Five Peers Jadi di kantong ini Ada lima Nobody It's The Peers Jadi tidak ada Yang memakan Peersnya Jadi hanya Nol Jadi teman-teman Maka kita kurangi Five Minus Zero Equals Five Jadi Lima Dikurang Nol Sama dengan Lima Karena tadi Ada lima Peers Tapi Tidak ada Yang memakannya Maka Berarti Masih Tersisa Lima Peers Jadi Jadi There are Five Peers Left Karena Tidak ada Yang memakan Peersnya Nah disini Coba teman-teman Kita coba ya Aktivity ini Nomor Satu Number One How many Cubs Has Peter Left Ada Berapa Kubus Yang Peter Ada Berapa Kubus Yang Tersisa Ada Berapa Kubus Peter Yang Disini Number One How many Cubs Has Peter Left Berapa Banyak Kubus Peter Yang Tersisa Pertanyaannya I Have Nine Cubs I Give You Three Cubs Jadi Peter Punya Sembilan Kubus Atau Sembilan Rubik Ini Kemudian Dia Memberikan Kepada Temannya Tiga Kubus Ini Maka Sekarang Kita Hitung Ada Berapa Kubus Yang Tersisa Dari Peter Coba Kita Hitung Mundur Tiga Kali Awalnya Sembilan Maka Kita Hitung Eight Seven And Six Jadi Ternyata Sisanya Ada Enam Disini Enam Kemudian Yang Sudah Diberikan Kita Beri Tanda Silang Let's Subtract Jadi Disini Nine Minus Three Equals Berapa Teman Teman Six Betul Sekali Tulis Enam Disini Jadi Peter Has Six Kub Left Jadi Kalau Disini Number Bounds Nine Kemudian Disini Three And Disini Six Bounds The Correct Bubbles Five Minus Three Equals Lima Dikurang Tiga Hasilnya Adalah Berapa Teman Teman Two Betul Sekali Kita Klik Balon Nine Equals Two Nine Minus Two Equals Seven Betul Sekali Klik Yeay Ten Minus Six Equals Ten Dikurang Enam Berapa Hasil Teman Teman Four Minus Oke Kita Klik Coba Batu Lagi Pinter Sekali Teman Teman Sekarang Please Open Your Workbook 1A Part 1 Page 57 7 Nah Disini Untuk Contohnya Teman Teman Ditugaskan Untuk Complete Each Subtraction Equation Jadi Teman Teman Ditugaskan Untuk Melengkapi Pengurangan Yang ada Berdasarkan Gambarnya Disini Kita Hitung Jumlah Seluruh Pesawatnya 1 2 3 4 5 6 7 7 Kita Tulis 7 Kemudian Minus Nah Ada Berapa Yang Diberi Tanda Silang Ada Berapa Teman Teman Kita Hitung 1 2 3 3 Ada 3 Berarti Kita Tulis 3 Maka 7 Dikurang 3 Hasilnya Adalah 4 Betul Sekali Teman Teman Bisa Hitung Sisanya Sisa Pesawat Yang Tidak Diberi Tanda Silang Jadi 1 2 3 4 Nah Lanjut Nomor A How many teddy bears Are Left Di sini Teddy bears Ada 4 There Are 4 Teddy bears Nah Untuk Yang Diberi Tanda Silang Ada 1 Maka 4 Dikurang 1 Sama Dengan Teman Hitung Sisanya Ada Berapa Kita Hitung 1 2 And 3 There Are 3 Teddy bear Are Left Maka Kita Tulis 3 Nah Untuk Nomor Selanjutnya Teman Teman Tuliskan Seperti Yang Tadi Sudah Mis Beritau Ya Teman Teman Kerjakan Halaman 57 Sampai 58 Alhamdulillah Teman Teman Pembelajaran Kita Hari Ini Sudah Selesai Mari Bersama Sama Kita Ucapkan Hamdallah Alhamdulillah Yerabil Alamin Semoga Pembelajaran Kita Hari Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Baik Teman Teman Sampai Ketemu Pada Hari Selasa Depan Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh